Kegagalan Witton Sleiman mencetak gol di depan kawang kosong ketika timnas Indonesia menghadapi Thailand mengundang perhatian media Korea Selatan, Nathe News. Sebagai mana diketahui pertandingan timnas Indonesia kontra Thailand berakhir imbang dengan skor satu sama. Squad Garuda sejatinya unggul lebih dulu berkat eksekusi penalti Mark Clark. Timnas Indonesia juga unggul permainan karena Sanrawad Demitir di kartu merah. Akan tetapi, Thailand malah bisa bangkit dengan 10 pemain dengan mencetak gol penyama kedudukan lewat gol Sarah Yuyan di menit ke-79. Pada laga tersebut, squad Garuda bisa dikatakan mampu efektivitas melancarkan serangan ketimbang Thailand. Namun, kepercayaan diri squad Aswan Sintayong terlihat menurun ketika menghadapi tim gajah perang. Hal itu terbukti ketika Witton Sleiman mendapatkan peluang emas pada menit ke-39. Kala itu pemain AS Trencin ini berhasil menekan keeper Thailand, Kiti Pong Pu Ta Chui yang keluar dari kotak penalti sendiri. Witton memenangi bola dan gawang Thailand kosong. Pemain asal palu ini lantas menendang bola, tapi sayangnya hanya membentur samping mistar gawang. Kegagalan Witton Sleiman langsung menjadi sorotan. Tayangan ulang viral di media sosial, bahkan media Korea Selatan, Nate News, mengasihani Sintayong yang terlihat sangat kecewa. Sulit untuk tidak menyesali bahwa Indonesia mengalami situasi gagal mencetak gol. Bahkan pelatih Sintayong pinsan di lapangan. Dia berlutut dan hanya menudukan kepalanya. Tulis Nate News. Skenario Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022 Pertama, menang atas Filipina. Kemenangan dimastikan membuat Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Jordi Ahmad dan kawan-kawan akan mengkoleksi 10 poin dan tidak akan mampu dikejar Kamboja yang akan menghadapi Thailand di laga terakhir. Indonesia tinggal berusaha memastikan posisi juara grup A untuk mendapatkan lawan yang lebih ringan di semifinal Piala AFF 2022. Dengan asumsi Thailand menang melawan Kamboja, maka Indonesia akan duel selisih gol melawan gajah perang untuk menentukan posisi pembunca kelasmen. Kedua, seri lawan Filipina Hasil imang melawan Filipina juga membuat Timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Pertemuan Thailand versus Kamboja di laga terakhir menguntungkan posisi Indonesia di kelasmen. Tambahan satu poin atau imbang melawan Filipina membuat Indonesia dipastikan menjadi runner-up grup B apapun hasil Thailand versus Kamboja di laga lainnya. Ketiga, kalah dari Filipina Timnas Indonesia tetap punya peluang lolos cukup bagus jika kalah dari Filipina di Manila. Syaratnya, Kamboja harus kalah dari Thailand di laga terakhir. Jika Thailand versus Kamboja berakhir imbang, maka Indonesia tidak boleh kalah lebih dari tiga gol melawan Filipina. Dengan begitu, Indonesia masih punya keunggulan selisih gol atas Kamboja. Evaluasi Timnas Indonesia Usai Gagal Kalahkan Thailand Kegagalan Timnas Indonesia mempertahankan keunggulan atas Thailand menimbulkan evaluasi besar bagi Sintayong di antaranya adalah finishing. Finishing menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh para pemain Timnas Indonesia, berkaca pada beberapa kesempatan emas yang terbuang. Momen pertama terjadi pada Egy dan Witan yang gagal memanfaatkan one-on-one dengan keeper Kamboja di laga perdana. Kedua, melawan Brunei, Hansa Muyama gagal menjebloskan bola ke gawang lawan padahal hanya berjarak kurang dari satu meter. Terakhir, Witan juga gagal memanfaatkan peluang emas kalah beradaban dengan keeper Thailand. Fasing juga menjadi salah satu yang harus diperbaiki squad Asuhan Sintayong. Kesalahan dalam melakukan umpan pendek menjadi piang kerok terciptanya gol penyama kedudukan Thailand yang dijatak oleh Sarah Yuyen. Fasing Asnawi ke pemain bertahan Indonesia menjadi pemicunya. Bola berhasil direbut lawan dan sempat terjadi kemelut di depan gawang squad Garuda. Transisi permainan menjadi evaluasi penting Timnas Indonesia dalam tiga pertandingan yang telah dijalani. Hal itu terbukti di laga kontra Thailand. Meski bermain melawan 10 pemain Thailand, Indonesia masih sangat keteteran dalam bertahan maupun saat melakukan penyerangan. Serangan-serangan Thailand masih cukup mematikan dengan 10 pemainnya. Begitu pula saat bertahan. Squad gajah perang memiliki kerapatan yang sulit ditembus lawan. Transisi dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya, Timnas Indonesia masih kurang efektif sehingga tak mampu memanfaatkan keunggulan pemain Thailand. Terima kasih telah menonton!